Halo selamat berjumpa kembali di channel Iwan saja ya kali ini masih dengan dunia mobil remote mobil RC radio kontrol atau lebih kita kenal dengan mobil remote ya kalau orang Jawa ngomong kali ini saya akan memberikan tips mengetahui kalau channel yang sudah kita rubah atau belum kita rubah sama sekali itu mengalami kerusakan atau apa ya namanya itu bergeser bitnya bahasa kerennya apa ya saya kurang paham kalau bahasa elektronik yang ilmiah-ilmiah gitu ya pokoknya gini intinya ya ini kan kita kan kalau yang ini mobil remote ini kan merubah frekuensi apa kode perintah ya pernah saya bahas di video-video yang sebelumnya kalau anda belum pernah lihat silahkan tonton di playlist tentang mobil remote ya itu ada cara merubah kode perintah nah mungkin kalian bertanya ya ada model remote yang sekarang zaman sekarang itu ada yang frekuensi apa rangkaiannya model cmd ya cmd tuh istilahnya kayak gini nih yang nempel-nempel itu di PCB itu kecil-kecil itu kadang memang susah nah ini saya punyanya contohnya yang model-model lama gitu nah yang dinamakan resistor untuk kode perintah ini yang bagian ini nih ya ini kan saya rubah ini ini frekuensi 40 saya bikin 43 kemudian kode perintah saya rubah jadi 330 kilo gitu dan ternyata kemarin pas saya lagi Hai manggal menyewakan mobil remote ini nomor satu ini kendalanya jalannya itu apa mendet-endetan apa ya bahasa-bahasa Indonesia nya apa jadi gini lancar berhenti lancar kayak gue apa sih bahasa Indonesia nyongkelalen ya pokoknya jalannya nggak lancar lah padahal ini baterai sudah ganti baru nah baterai remote juga sudah sambungan kabel pokoknya oke semua gitu tapi jalannya tetap terbata-bata terbata-bata ya ndet-endetan lah bahasanya angel ndet-endetan nih solusinya gimana nah ini kan saya sudah solder ulang ya ini apa saya cek kabel biasanya kan karena setrumnya apa kayak kurang ini gitu kurang masuk gitu ya tapi ternyata enggak nah cirinya ini lampunya kalau kita lampu indikator kalau kita pencet entah itu maju mundur atau belok kanan belok ini dia ada kayak kedipan tuh nah kalau yang ini udah ini udah saya ganti nih nih ya ini sudah saya ganti ini lampunya mana sih biar nggak terlalu terang ya oke nah iya kelihatan ya Hai ini udah saya ganti nah waktu tadi sebelum saya ganti itu dia berkedip tetip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip kayak lampu strobo gitu tapi kecepat gitu tetetet gitu gitu itu ciri-cirinya ya ciri-cirinya kayak gitu tetetet kedipan lah pokoknya lampu lednya kalau kita pencet ini kalau ini kan enggak berkedip itu kalau dia berkedip ya Hai ya lalu solusinya gimana ya tinggal saya ganti ini aja resistornya ini ini kenapa dia bisa berubah nilai tahanan ini ini terus terang ini sudah dua tahun lebih ini kerusakan hanya pada tombol saja ya untuk rangkaian lainnya paling ini lampu sama ini ini yang kedua kali ini Hai setelah saya ganti normal lagi dan tidak berkedip cirinya itu dan mobilnya juga lancar gitu mungkin penjelasannya kurang apa ya kurang ilmiah atau kurang gimana lah karena ini saya bikin videonya ini berdasarkan pelang pengalaman saja itu sama pengetahuan elektronik yang sejuil gitu pokoknya intinya kalau kalau lampu kondisi semua jalur setrum solderan benar dalam artian tidak ada yang lepas atau apa gitu terus kondisi baterai primanya tapi lampunya berkedip ini ya tinggal ganti kode perintahnya saja dengan nilai yang sama ya misalnya 330 kilo ya diganti 330 kilo tapi yang baru resistornya gitu dan jangkauannya juga kembali normal ya cukup sekianlah mungkin lain waktu di blog saya akan saya tulis biar lebih jelas lagi penjelasannya Oke terima kasih telah Hai menonton video saya jangan lupa like dan subscribe jangan lupa subscribe ya biar mendapat update-update terbaru kalian lebih awal yang mengetahuinya Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh